Kayaknya drama komedi plus horor sih, kayaknya ya. Drama komedi plus horor? Iya. Halo semuanya, kami adalah dari cast Ghostwriter. Yes, dan hari ini akan ngobrol-ngobrol di Movie Talk. Ghostwriter adalah film yang menceritakan tentang seorang penulis novel yang ingin mencoba menulis novel keduanya, tiba-tiba dia menemukan sebuah jurnal, sebuah diari, dan hantu di sampingnya. Jadi diari itu adalah diari milik hantu. Dan akhirnya mereka kayak kerjasama gitu, si penulis novel ini sama si hantu ini kerjasama dalam membantu penulisan novel keduanya. Itu aja sih sebenarnya. Karena kebetulan aku udah nonton filmnya ya, Jadi kalau dari pandangan aku sih bisa dibilang 50% drama. Atau enggak-enggak, 40% drama, 30% horor, dan... Eh no no, even horornya mungkin 20% dan sisanya komedi. Kayaknya drama komedi plus horor sih, kayaknya ya. Drama komedi plus horor? Mungkin baru ini kali ya? I mean, not that I know of. Sebenarnya ini dimulai dari film Ghost Rater ini dimulai dari keresahan, Bene, Ernest gitu-gitu, yang kayak ini kok horor-horor terus ya, horor-horor terus ya gitu. Kenapa sih gak horor komedi? Karena di negara-negara tetangga juga melakukan itu. Kita misalkan ngomongin Thailand, Pimak. Tapi itu dia gitu, Indonesia kok belum ada nih, kayak gitu. Akhirnya ya berangkat dari situ, terus tiba-tiba juga ada penulisnya yang ngasih premis. Noni ya tadi namanya? Noni Gunawan. Iya, Noni Gunawan ngasih premis. Ghost writer, what if your writer is actually a ghost gitu. Terus kayak, oh yaudah deh, dijalanin kayak gitu. Jadi kalo dibilang referensi itu siapa gak ada sih, gue jadi kayak memiliki, karakter gue ini gak based on gitu. Iya mungkin kayak gitu. Bayangannya adalah kalo misalkan gue mati, nah kayak gitu kayaknya hantu gue tuh begini deh kelakuan deh gitu. Kalo untuk aku sendiri sih gak terlalu banyak referensi juga, karena ketika aku baca scriptnya memang aku merasa udah banyak banget kemiripan si karakter yang aku perankan ini sama aku gitu loh in real life. Mungkin yang membedakan adalah profesi dia sebagai penulis aja. Dia udah pernah nulis novel, sementara kalo aku ya profesi yang aku jalankan seperti ini sekarang. Dan untuk karakternya juga aku rasa sih cukup kurang lebih ya sama seperti aku gitu loh cuek-cueknya. Gaya berpakaiannya juga sangat santai. Disini aku berperan sebagai anak SMP ya. Aku gak ada yang harus ngikutin sesuatu gitu sih. Jadi paling aku nginget-nginget masa lalu aku aja gitu kan, aku pernah SMP juga. Jadi mungkin anak SMP tuh harusnya kayak gimana sih kalo ketakutan harus takut yang kayak gimana gitu kan. Gak mungkin sama aku sekarang kalo ketakutan gitu. Pasti mungkin bocahnya masih ketara gitu. Jadi kayak ketakutan gitu. Terus paling mungkin punya kakak. Karena aku anak tunggal jadi aku gak punya kakak. Jadi gimana rasanya sih kalo punya kakak. Apalagi aku dan Kak Naya ceritanya emang dari udah berduaan terus ditinggal sama bapak ibunya. Jadi emang hidup aku tuh bergantung sama dia doang nih. Jadi aku harus gimana sih rasanya punya seorang kakak gitu. Itu sih yang harus dikembangin. Kita selalu takut sama setan kan. Padahal di seluruh ajaran agama itu dikatakan manusia takutnya sama Tuhan aja gitu. Jadi langkah baiknya kalo misalnya ketemu setan. Lakukanlah seperti apa yang Naya lakukan di film ini. Di isengin. Tanpa terlalu banyak nge-spoil ceritanya. Mungkin yang akan didapatkan dari film ini adalah. Kita akan di ingatkan kembali bahwa family is everything. Sebenernya itu sih benang merah dari film ini kayaknya ya. Dan yang terakhir sangat-sangat menghibur. Jadi semua unsurnya itu dapet horror dapet. Dramanya kental juga. Komedinya juga lucu banget. Jadi ya penonton itu bakalan terhibur banget pasti. Liburan film keluarga lebaran. Liburan film keluarga lebaran. Gimana sih? Tulisannya gimana sih? Tulisannya gimana sih? Saksikan Ghostwriter yang tayang tanggal. 4 Juni 2019. Di seluruh bioskop Indonesia. Bioskop kesayangan kamu tentunya. Bioskop kesayangan semuanya pokoknya. Ajak semuanya. Pacar kebetan. Film lebaran 2019. Tidak ada untuk nonton bilang Ghostwriter. Mantan pun ajak. Pacarnya mantan ajak. Semuanya pokoknya ajak aja. See you di bioskop. Ghostwriter.